Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial berita datang dari produk chipset gadget ternama atau chipset gawai ternama datang dari Qualcomm dilanjutkan dari berita online dari teknologi.com yaitu Qualcomm Snapdragon 8 Elite resmi chip 36 terpenerus Snapdragon 8 Game 3 jasanya yaitu pabrik semikonduktor Qualcomm resmi mengumumkan chipset kelas atas terbarunya bernama Snapdragon 8 Elite dalam acara Snapdragon Summit yang digelar di mawai-awai selesai tahun 2020 tahun 2024 diniari waktu Indonesia Snapdragon X Elite ini menjadi chip pertama Qualcomm dibangun dengan proses fabrikasi tiga nanometer selengkos merupakan penerus dari sistem on-chip SOC Snapdragon 8 Game 3 yang dilet pada Oktober 2023. Chip Qualcomm Snapdragon X Elite ini hadir dengan meneklatur penambahan baru. Dari sisi spesifikasi cara umum Snapdragon X Elite membawa siktir prosesor baru CPU Orion dan pelatang kerja CPU efisiensi daya kinerja grafis hingga pemeriksaan AI. Pinjam nama prosesor laptop Snapdragon X Elite dan pengumuman Snapdragon X Elite Qualcomm kembali mengubah penama chipset flagship miliknya penerbaru tersebut meminjam skema penama terpadu dengan chip laptop X Elite berhasis ARM untuk laptop Windows. Laptop seluler adalah kami kini menggunakan nama Elite yang menunjukkan kemampuan luar biasa yang diwakilnya bagi industri. Tulis Qualcomm dalam keterangan resminya juga dikutip dari kompas Tekno. Sesuai namanya Snapdragon X Elite ini masuk dalam jajar chipset seri 800 Qualcomm yang digunakan di smartphone flagship hingga premium. Sebelumnya Snapdragon seri 800 menggunakan nomenklatur tiga digit angka seperti Snapdragon 845, 865, 870, atau 888. Nomor seri terbesar menunjukkan target baruannya. Pada 2021 Qualcomm mengubah nomenklatur chipset 800 satu digit angka di depan yang diikuti nomor generasi di mulai dengan Snapdragon 8Gen1. Selanjutnya Qualcomm menamai chipset flagshipnya sebagai Snapdragon 8Gen2 2022 dan Snapdragon 8Gen3 2023. Menama tersebut ternyata hanya bertahan tiga tahun kemudian diganti dengan Snapdragon X Elite pada tahun 24 ini. Pertama pakai CPU Orion. Salah satu perubahan yang menonjol pada chipset Snapdragon X Elite adalah penggunaan prosesor atau CPU baru yakni CPU Orion. Prosesor ini menantikan CPU Creo yang digunakan di chipset Snapdragon sebelumnya. CPU Orion ini juga digunakan pada proses laptop Snapdragon X Elite. Namun menurut Qualcomm, CPU Orion di Snapdragon X Elite tidak dipenjam langsung dari chip laptop. Qualcomm menyebut CPU Orion di Snapdragon X Elite sebagai generasi kedua. Hari ini CPU Qualcomm, generasi kedua kami hadir di platform seluler andalan kami. Ini merupakan melompatan besar ke depan dan kami berharap tuan-tuan senang dengan pengalaman baru yang dimungkinkan oleh teknologi CPU kami. Kata Chris Patrick, Wakil Presiden Senior dan Manager Umum Onsel Genggam Qualcomm teknologi di laman resmi Qualcomm. Qualcomm Snapdragon X Elite ini mengundulakan CPU Orion dengan struktur 8 inti khusus yang terdiri dari dua kali inti utama atau Prem Cross yang memiliki kecatatan clock hingga 4,32 GHz. Ini merupakan penungkatan yang signifikan dari kecatatan Snapdragon 3,3 GHz pada Prime Core Snapdragon 8 GHz. Snapdragon 8 Elite juga dilengkapi dengan enam kali unit penerja atau performance core yang bekerja dengan titikatan hingga 3,53 GHz. Peningkatan dari maksudnya meningkat dari sebelumnya 3,2 GHz. CPU Orion Snapdragon X Elite tidak memiliki sintesi efisien atau efisiensi core. Sebagai perbandingan sebelumnya Snapdragon 8 GHz dengan CPU Orion memiliki 5 performance core, 2 efisiensi core dan 1 prime core. Persimekasi Snapdragon X Elite. CPU Orion di Snapdragon X Elite tersebut memiliki CXL2 24 MB dan dukungan RAM TBD 5X 5300 MHz. Cip baru ini dibuat pada proses 3nm TSMC atau Taiwan Semiconductor Manufacturing Company dan menunjukkan peningkatan kinerja CPU sebesar 45%. Efisi dayanya juga ditingkatkan sebesar 44% dibandingkan pendahulunya. Di sisi grafis, Qualcomm memperkenalkan GPU Arduino yang telah diperbarui. GPU ini menghadirkan peningkatan kinerja dan pengamatan dari sebesar 40% bersama dengan peningkatan kinerja Ray Tracing. Cip baru Qualcomm ini juga merupakan yang sudah selera yang pertama yang menghadirkan dukungan untuk Unreal Engine 5,3 dan sistem geometri virtual 9nit. Ini dijanjikan akan memberikan tekstur dan pencahayaan yang lebih realistis dalam lingkungan 3D. Berarti ke sisi AI, Qualcomm terbentukkan X Elite di bekalim Neural Processing Unit atau NPU kisah account yang baru. Di mana dijanjikan akan memastikan tugas AI berjalan 45% lebih cepat dan berbanding asis peningkatan kinerja per watt. Qualcomm terbentuk menghadirkan AI Engine dengan dukungan AI multimodal. Model multimodal besar dan kecil dengan kemampuan menjalankan GAT70 token pada model perbahasa kecil atau small language model atau SLM. Berarti X Elite juga dilengkapi dengan pemeriksaan sinyal gambar, image signal processor atau ISP yang disempurnakan yang terintegrasi lebih dalam dengan NPUX account yang baru. Qualcomm menyanyikan penggunaan kenapa menikmati tampilan HDR yang meningkat, warna kulit yang tampak lebih alami, warna langit, dan jenis jatuh fokus yang ditingkatkan. Di sisi konektivitas Snapdragon X Elite dengan modem Snapdragon X80 5G. Ini merupakan modem 5G pertama dengan regresi operator downlink 6x dan perawasan jangkauan mmWave per bahasa AI. Qualcomm mengklaim kecepatan unduhan puncak chipset Snapdragon X Elite mencapai 10 GB per second dan kecepatan undangan maksimum chipset 3,5 GB per second. Model model baru dipasangkan dengan sistem konektivitas solar fast connect 7500 yang merupakan yang pertama menggabungkan WP7, Bluetooth 5.4 dan konektivitas Ultra Wideband dalam 1 chip 6nm. Semua timpun dari kapasitekno dari GSM Arena selasa tahun 22 bulan 10 dan 24. Seperti pendahulunya, Qualcomm mengungkapkan chipset Snapdragon X Elite bakal mendukung beragam modem. Meskip model flagship Android dari Asus, Hunter, iQ, Oneplus, Oppo, Realme, Samsung, Vivo, Xiaomi, dan lainnya dalam beberapa waktu ke depan. Pasifikasi teknis chipset flagship halcom Snapdragon X Elite bisa dibaca sekat melalui tautan berikut ini. Nah itu ada berita datang dari produk chipset gadget ternama atau chipset gawet ternama datang dari Qualcomm. Dilansi ada berita alat dari tekno.com.pass.com yaitu Qualcomm Snapdragon X Elite resmi chip 3nm penerus Snapdragon X Game 3. Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.